MNC TV Pekerjaan yang seharusnya untuk BPJN tapi dikerjakan pihak desa Berdasarkan pantauan tim investigasi MNC TV, Rabu 30 Maret pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore di Lekupang Timur Minasa Utara didapati pekerjaan yang seharusnya dikerjakan BPJN Sulawesi Utara tapi ternyata dikerjakan oleh desa Ada apa dengan BPJN? Karena penasarannya, tim investigasi langsung meluncur ke rumah hukum tua Sarawet dan melanyakan proyek dari NASA yang dikerjakan oleh desa Sarawet Kepada media, Heritong Kukut, hukum tua desa Sarawet menjelaskan Ia membenarkan jika pihak desa mengambil hak balai jalan karena dari desa juga berhak atas hal itu Setiap penggunaan dana desa itu dirapatkan dan didiskusikan dengan BPD dalam rangka menghitung dana desa yang notabene tinggal 700 sekian yang terkurang akibat pandemi COVID-19 Kita tentukan skala prioritas ketika cocok dengan dana kita sambil kita masukkan ke rancangan pendapatan desa kemudian dimasukkan ke APBD untuk dimasukkan ke dinas PMD Di sana akan evaluasi dan dibuka Opsmal kalau ini tidak layak pasti akan ditolak dan di evaluasi lagi Drainase ini saya buat untuk kebutuhan masyarakat agar supaya jalan ini terjaga dan tidak cepat rusak walaupun ini termasuk pekerjaan dari balai jalan atau BPJN Jelas Heretong Kukut Drainase di desa menyalai ketentuan karena mengambil hak balai jalan itu memang betul hak balai jalan tapi ingat hak desa juga ada karena setiap penggunaan dana desa itu digali dari tiap jaga atau tiap lingkungan itu dirapatkan kalau sini ada lima jaga dirapatkan didiskusikan apa yang usulan dari tiap jaga ketika dari lima jaga ini mengusulkan kita rapat dengan BPD dalam rangka menghitung dana desa yang kita notabene tinggal 700 sekian karena terkurang karena pandemi ini cukup enggak mendanai kelima jaga ini ketika ini dihitung kalau dia pas kita orang jalankan kalau dia berlebihan usulan maka kita akan rapat kembali kumpul semua kita tentukan skala peritas ketika terjadi skala peritas cocok dengan dana ada kita itu kita masukkan ke perancangan pendapatan belanja desa APBD perancangan APBD dengan pendapatan belanja desa itu kita masukkan ke dinas PMD di sana akan dievaluasi sebelum jadi anggaran pendapatan belanja desa APBD itu akan diposting dibuka ke Om Spam tujuan ini karena di sana akan terlihat kalau ini tidak layak sistem akan menolak dengan sendirinya tidak bisa karena ada regulasinya dalam pendapatan pekerjaan-pekerjaan akan dilakukan ketika tidak sesuai dengan regulasi tidak akan cahir dana ini akan tolak dirobak ini itu fungsinya evaluasi ketika rancangan kita bikin sudah oke maka kembali ditetapkan dengan BPD untuk menjadi anggaran pendapatan belanja desa ketika yang ditetapkan itu dana kucur langsung ke rekening desa tidak lewat provinsi, kabupaten, kota atau kecamatan langsung ke rekening desa ketika dana ada kita bikin skala protes yang kita bikin rencana penggunaan dana karena pencarian dana tidak 100% nah ini bertahap ada tahap 1 40% tahap 2 40% tahap 3 20% ini bertahap makanya kita bikin rencana penggunaan dana ketika pelaksanaan ini maka pemerintah desa sebagai pelaksana dan BPD sebagai pengawasan cuma Himbawan sudah setengah berteriak malah minta bantuan martawan jalannya rusak rusak ini dia sudah diminta tapi kan mereka juga tidak terfokus ke satu tempat mereka juga ada skala beritas mana yang meliputaskan dulu ketika disini kayak kita ada kek disini kan mungkin pertas ke sana dulu kita sudah cuma penyanggah ya mungkin belum dilirik nah kita-kita ini kan bertanggung jawab sama-sama khusus saluran kalau khusus saluran ini memang corobat tanggung jawab untuk bikin ini kalau kita mau tunggu dari walai jalan bikin minta ampun kalau dibikin 10 tahun depan banjir sabon di kampung ini jadi bukan mengambil ahli balai jalan kita mengamankan nyelamatkan kebutuhan yang mendesak kan nantinya tapi kita bikin sudah ada kemampuan dana yang ada kan nantinya akan diperbaiki silahkan tapi kita kira kalau dengan situasi yang kita bikin sudah aman ngapain pula ditambah-tambah so malamu asir dan itu jadi seperti itu dari Minas Utara Furnira Rantak mengabarkan untuk MMCTV Terima kasih